Hai membuat dress anak ya terus anak ini benang pakai milk cotton cotton susu apa ya ini mereknya kayak gini ini kurang lebih play berapa ya 1 2 sedang kayaknya ini yang medium ya pakai HP nomor tiga pakai HP nomor tiga ini yang 100 gram ini sekitar 100 gram ini ya pakai milk cotton seperti ini untuk pertama kita bikin DC saya pakai DC ya saya langsung pakai DC bikin rantai dulu nggak papa bikin rantai kurang lebih 104 104 nanti hasilnya kita bikin berarti sekitar 105 ya 105 bikin rantai terus habis itu rantai itu kita masukin dengan lubang setiap lubang itu kita masukin dengan DC sehingga nanti desainya ada total 104 nah 104 nanti kita bagi 14 kita bagi ini posisinya seperti ini nanti nah posisinya seperti ini ini ke sini 26 ini ke sini 26 ini ke sini 26 kasih tanda ya 26 nah seperti ini kasih tanda ini ke sini ini 26 26 berarti ini 26 bagi dua dulu karena ini belahannya nanti 26 bagi dua ini ke sini 13 ini ke sini 26 kita tanda ya 26 ini ke sini 26 disini 26 nah sini dua berapa tiga belas kita tandai nah setiap tanda kita kasih kasih ini masuk ke tanda ya masuk ke tanda kita lepas tanda ya kita lepas tanda nya di tanda ini kita kasih satu lubang di satu lubang di tanda ini kita kasih tanda sini ya dua DC satu dua DC ya dalam satu lubang nah terus kasih rantai satu dua DC ini yang tanda tadi kita kasih dua DC satu lubang terus rantai satu masuk lagi di lubang yang sama dua DC dua DC lagi nah dua DC lagi nah terus yang enggak ada tandanya kita ikuti satu lubang dengan satu DC ya double crochet terus ini nanti seterus setiap ketemu lubang ekstras setiap ketemu tanda kita kasih dua DC satu rantai dua DC dua DC dua DC satu rantai dua DC ya satu lubang terus ikuti terus nanti nanti ke row selanjutnya juga begitu ya sampai ke ujung sini bikin rantai dua putar sampai ujung sini ya begitu rantai dua putar masuk di setiap lubang sampai ke ujung sampai yang kita kita kasih tadi dua DC satu rantai dua DC itu kita ikuti kita ikuti terus dua DC satu rantai dua DC terus sampai sampai panjang yang diinginkan sampai panjang eh sampai nanti ke bawah apa apa dada dari leher ke dada itu anaknya ini kurang lebih umur dua tahun bisa ini ya umur dua tahun bisa ini ini bagian atas atau bagian dada ya seperti ini ini bisa diukur langsung dengan baju size anaknya langsung pas bagian ketiak gini tempelkan kalau kira sudah pas sudah kalau misalnya belum kita tambahin lagi penambahan sebelah sini ya bisa divariasi ini cuman DC satu rantai lompat satu ya ini cuman variasinya aja bisa semua ya caranya terus ini kita kasih tanda Hai tadi kita bikin rantai satu ya Hai tadi kita bikin rantai satu ya Hai nah seperti ini terus kita muter kita keliling pakai DC keliling sini ya terus sampai sini nanti ya kita pakai DC ya terus keliling tersebelum mulai pakai DC kita kasih rantai dua rantai ya terus setelah dua rantai kita ikuti tiap lubang satu DC terus nanti sampai ke ujung sini ke ujung sini dulu saya jari yang cara penyambungannya ya nah nah ini yang lubang DC yang lubang DC kita lepas eh yang lubang SC eh apa apa yang lantai tadi yang kita bikin rantai satu ini kita lepas kita masukin jadi satu di ujung sini kita nah ini ya ini hai 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 terus kita Hai nah selanjutnya ikuti lubang ini hai 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 ya Oh sebentar ini sedikit ujung ini kita kasih penambahan aja jadi sudah kasih nanti nanti tadi kasih satu ya kita kasih tiga kali satu dua tiga tiga ya kita kasih tiga kita kasih empat hai 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 simpat terus selanjutnya ikuti lubang lubang berikutnya setiap lubang dikasih satu DC satu DC ya satu DC satu DC tiap lubang Hai cuman bagian ujung sini aja yang kita kasih empat DC ya biar sebelah sini diketiak enggak apa namanya enggak itu itu banget enggak apa namanya enggak sempit banget ya terus nanti ujungnya sebelah sini ujung sebelah sini sama caranya seperti sini ya ujung sini ya terus kalau nanti mau penyatuan ujung ini kan saya bikin kayak bikin lepasan ya kayak kayak kemeja ya meja kancing depan semua sampai bawah kalau mau disatukan kalau misalnya maksudnya mau keliling 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 kita ini kita bisa nanti terakhir ini dengan ini kita satukan ujung ini dengan ini ya terakhir ya bisa disatukan ujung ini misalnya ini sudah sampai DCnya ke sini nah kaitkan ke sini nah kaitkan ke sini selanjutnya ikuti terus jadi keliling muter kalau misalnya disatukan ini ya ke motif ya untuk motif kita bikin pertama tiga rantai satu dua tiga tiga rantai kita masuk ke lubang satu dua tiga hitungan satu dari sini ya satu dua tiga kita bikin tiga rantai kita masuki DC abis DC kita bikin tiga rantai satu dua tiga masuk sini lagi masuk lubang yang pertama masuk lubang yang DC tadi kita bikin DC lagi nah sudah bikin DC tapi kita bikin tiga rantai kita bikin 3 rantai tiga 塔 lagi 123 kita kita hitung lagi 123 Kate kaitkan pakai Jackson terus bikin 3 rantai lagi yang baru Tower tiga karantai lagi lubang ketiga 123 bikin DC tiga rantai lagi masuk sini DC lagi tiga rantai lagi dan terus nanti sampai ke ujung sebelah sini ya ikuti ya caranya ini ya Nah sampai ya di sini ini pas hitungannya kalaupun enggak pas misalnya lebih satu enggak papa ya yang yang lebih satu kita pakai apa namanya DC berarti ya ini kalau enggak ikuti alur aja pas satu nah sudah kita masuk motif ke dua ini kan motif pertama ini ya maksudnya motif pertama aromanya aromotif kedua ya ini kan satu nanti dua ada motif yang kedua kita bikin rantai 3123 sekitar ya kita bikin rantai 5 ya ini 12345 tar terus seputar ya putar terus kita bikin disini bikin DC sekali rantai 3123 Hai sebentar ini ini rantai 5 kita bikin DC2 kali tapi ditahan ya seperti ini disini bikin 122 terus jadikan jadikan satu nah terus kita jarak rantai 3123 kita disini bikin lagi 122 Hai gabungan satu tapi rantai 3123 bikin lagi sini 11122 nah ini ya nah gini hasilnya terus kita jarakin rantai selesai satu satu nah begini hasilnya terus disini diulangi sama aja jalannya seperti ini terus ikuti ya sampai ke ujung ke ujung ketemu nanti ya di ujung sebelah satunya sini ya nah sampai di ujung kita juga ikuti alurnya ya selesai sini selesaikan aja saja satu terus kita bikin rantai 123133 terus putar rantai 3 berarti ini ada selisih 2 kita bikin rantai 5 345 ini ini rantai 5 ini masuk ke lubang sini oke DC kita bikin rantai 5 ya langsung masuk ke lubang sini pakai DC terus bikin rantai 2 masuk ke lubang sini pakai DC rantai 2 lagi lubang sini terus ulangi terus ulangi terus ulangi terus ulangi terus ulangi terus tiap lubang sini masuk ke DC dengan jarak 2 rantai ya sampai ujung nanti sih saya mau bikin ini satu motif ya ini satu satu motif itu ada 12344 ini saya mau ganti pakai benang warna merah kita bikin rantai 2 terus disini isi satu ini ya rantai ini ya satu ini rantai 2 ganti warna ya nah ini terus disini satu nah sini juga satu ini isi dua yang lubang ini isi dua satu dua terus yang ada ini isi satu satu lubang satu lubang satu DC yang kayak ini dua terus sampai nanti ujung sana ya sampai ujung sini nanti ya terus isi ya ini satu ini dua ini satu ini dua terus terus untuk bagian habis ini kan kita bikin ini ya ini sama hitungannya sama caranya nanti diterapkan disini di row selanjutnya ini juga di row selanjutnya ya jadi sama tinggal ngikutin cara yang pertama ini ini kan ini ini kan cara ini ya ini nanti ini row kedua di yang sebelah sini nanti row kedua di merahnya ini ya jadi ini jadi ini setelah bikin ini dc semua ya dc semua ini kita bikin cara ini caranya sama dengan ini tadi sebelah pink sebelah sini ini nanti bisa sini abis ini ini cara ini terapkan lagi ini juga terapkan lagi di atasnya lagi ya di row selanjutnya nanti untuk yang motif pink lagi yang selanjutnya sebelah sini nanti ada rumus lagi ada tambahan dikit ya untuk selanjutnya ini kan sudah ada videonya ya ini dengan ini motifnya sama ini kesini cuman bedanya nanti di bagian sini nanti ini dengan sini lain sama jalannya cuman lain rumusnya ya ini kan satu lubang satu lubang dua dua semua ya satu lubang dua DC semua ini nanti disini satu lubang dua DC satu lubang satu DC satu lubang dua DC dan seterusnya kayak itu ya disini oh sebentar disini nih rumusnya kan dua lubang satu lubang dua DC terus yang batang ini satu DC terus dua lubang lagi ya satu DC eh dua DC dua DC dalam satu lubang maksudnya ya rumusnya kayak gitu nah yang sebelah sini lain rumusnya dengan ini tapi jalan sama yang batang ini yang DC ini tetap satu DC misalnya ini lubang pertama ini kita isi dua DC ini nanti lubang keduanya kita isi satu DC lubang yang ini dua DC sini satu DC kayak itu seterusnya ya ini tetap ikuti yang ini kan nah terus disini juga begitu jadi ini kan sudah diseling satu ya berarti disini dua DC satu DC satu DC dua DC satu DC satu DC dan seterusnya terus yang sebelah sini nanti satu DC semua satu DC semua bisa satu DC semua terus ini kesininya juga kalau kalau ini ngikuti yang pertama ini nanti apa namanya kelebaran jadi kita ubah di rumus ini ya rumus ini tapi itu gantung selera kalau memang mau melingkar kayak payung banget pakai ini terus gak apa-apa ya cuman kalau mau sedang berarti disini ikuti cara tadi saya disini disini berapa tadi dua DC satu DC ya dua DC satu DC kalau disini kan dua DC satu DC satu DC dua DC dua DC dua DC eh berapa tadi dua DC satu DC satu DC gitu terus ya berarti disini rumusnya dua DC satu dua satu ya disini berarti tumusnya bisa dua dua eh berapa dua satu satu bisa 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 satu semua bisa ngikutin aja sebenarnya ini kesini sudah sama ya karena disini sudah melebar ya sudah melebar terus ikuti nanti ada pola tulisnya mungkin ya nah untuk sampai kesini juga sama ini terakhir dengan selera mau masih ditambahin juga gak apa-apa kalau mau ditambahin berarti ikuti rumus yang satu-satu semua ya untuk yang terakhir rumus satu-satu semua terus bagian sini kita list bagian pinggir sini kita list dengan SC satu lubang satu SC ya terus sampai ke ujung sini nanti terus kita mau bikin bagian tempat tempat kancingnya ya atau gak usah buat tempat kancing gak apa-apa kita SC kasih SC semua terus kita kasih kancing cetek kayak gini nah kain kain cetek apa namanya kain cetek tinggal cetekin cetek kayak gitu ya kalau misalnya pakai kancing yang masukkan kita bikin ini bikin tempat kancing ya sudah ini itu lagi di list lagi kita bikin sudah sampai sini misalnya kita kita kasih jarak ya misalnya di sebelah sini disini 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 atau kita hitung jaraknya 10 SC kalau sudah ini kita mulai dari sini kita bikin 5 SC eh 5 rantai terus kita hitung 1,2,3,4,5 disini lubang kelima pakai SC nah ini kan seperti lubang ya nanti ya nah terus terus ini ikuti lagi ini jaraknya 10 misal 1 2 sampai 10 kesini ya nah ini sudah 10 kita bikin 5 rantai lagi 1,2,3,4,5 terus lubang kelima kita mulai lagi ya 1,2,3,4,5 disini terus nah terus ya ikuti terus terus sampai nanti di ujung sini mulai dari sini juga bisa ya biar kesininya teratur misalnya sini disini pertama awal mulai disini terus sampai ujung sini terserah mau jaraknya berapa berapa harus 10 ya terus saya lebih bisa kurang sampai sini terus kalau sudah terbikin kayak gini semua kita list lagi sekali jalan kita list sekali pakai kanan disini kita ikuti 5 DC karena ini sudah 5 rantai kita ikuti lubang ini 5 DC masuk ke sini ya nah ini buat kancing disini juga di list nanti kancingnya kita jahit disini ya kita jahit disini terima kasih terima kasih terima kasih